Intro Saat ini wilayah di kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kota Waringin Timur masih cukup tertinggal jika dibanding wilayah kecamatan lain di dekat kota. Namun dengan adanya program TNI Manunggal membangun desa ini, mampu menjadi solusi mengatasi ketertinggalan tersebut. Ketertinggalan Kabupaten Kota Waringin Timur dengan wilayah kecamatan lain di dekat kota akan segera teratasi. Ini setelah Kodim 1015 menggelar program TMMD di sana. Hal itu dikarenakan program TMMD 109 yang dilaksanakan oleh Kodim 1015 Sampit tersebut menyasar pembangunan fisik, terutama jembatan, tempat ibadah, dan pos pelayanan terpadu. Jafar salah satu warga mengatakan program ini sangat membantu desa mereka. Warga pun merasa nyaman saat melintas jembatan tersebut. Dirinya mengaku sangat berterima kasih kepada anggota TNI yang terus bekerja untuk menyelesaikan renovasi bangunan tersebut. Dan mereka berharap agar ke depan ada lagi program lain yang dapat melanjutkan pembangunan di desa. Tim Liputan, KSTV Terima kasih telah menonton!